Intro Terjadi kecelakaan tunggal di wilayah Jalan Raya Ciamis Kawali Tepatnya di wilayah Alinayin, desa Muktisari Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Sebuah truk bernomor polisi D8692VH membawa 600 sak semen dari arah Cirebon menuju arah Ciamis terguling dan tumpah Sementara semen pun pecah berantakan Kecelakaan tunggal ini langsung ditangani oleh Polres Kabupaten Ciamis Menurut Ibtu Asupriyatna, kanit lakalantas Polres Ciamis, kecelakaan ini tidak menelan korban jiwa Namun kerugian sudah pasti Ini diduga remblong, sehingga supir kesulitan mengendalikan laju kendaraan Karena kebetulan jalan dari arah utara menurun Sejadian saya nerima laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian kendaraan berguling Di wilayah yang menyampaikan ke saya, di wilayah Alinayin Kalau tepatnya ini di perbatasan antara Ciamis dengan Cipaku Untuk wilayah lokasi masih wilayah Desa Muktik Syari, di Kecamatan Cipaku Kenaraan berguling, kino yang bermuatan semen datang dari arah Cirebon atau utara menuju arah Ciamis Saya juga belum selengkapnya untuk menanyakan bahwa barang tersebut dikirim ke Ciamis atau wilayah Banyar atau Tasik Cuma yang di lintas di wilayah kami, wilayah Ciamis Ada perbuatan sebanyak 600 sak atau 4 PO Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa, Alhamdulillah tidak ada Supir dalam keadaan selamat Evakuasi berlangsung seru Karena awalnya Derek akan memanfaatkan pohon waru Namun ternyata tidak kuat Kemudian dirubah memanfaatkan pohon mangga Maka truk pun bisa bangkit kembali Walau kaca depannya sudah hancur Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Kerugian belum bisa ditaksir Karena muatan semen tengah disortir dan diinventaris oleh sopir itu sendiri Diprediksi 80% semen pecah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!